Cara membuat asam kepayang putih Pertama, kita seduh menggunakan air panas Kemudian, kita diamkan selama 2 jam Sampai air benar dingin Selanjutnya, kita bilas menggunakan air bersih Kita ulangi beberapa kali Sampai kepayang benar-benar bersih Kemudian, kepayang kita rendam selama 2 hari, 2 malam Setelah 2 hari, kepayang kita bilas lagi Dan kita bersihkan sampai benar-benar bersih Kemudian, kita tiriskan Selanjutnya, kita tambahkan nasi putih 1 centong Dan garam secukupnya Lalu, kita aduk hingga rata Selanjutnya, kita masukkan kepayang Ke dalam campuran nasi beserta garam tadi Dan kita aduk hingga rata Sambil diramas-ramas Setelah rata Kasam kepayang Kita masukkan ke dalam tempat penyimpanan Yang terbuat dari plastik Atau dari tanah Selanjutnya, kasam kepayang ini akan kita simpan selama 1 minggu Baru bisa dikonsumsi Demikianlah video Tata cara membuat kasam kepayang putih Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Dan jangan lupa komen, like, dan share Terima kasih Sub indo by broth3rmax